Pendengar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bawabau menetapkan delapan bangunan menjadi cagar budaya tingkat Kota Bawabau. Cagar budaya itu ditetapkan dalam sidang bersama tim ahli. Manalitu Afriansah menurunkan laporannya. Dan hari ini saya kira ada delapan cagar budaya yang sudah akan disidangkan dan mungkin akan disuruhkan ke pusat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Bawabau bersama tim ahli menggelar sidang penetapan cagar budaya tingkat Kota Bawabau di Aula Kantor Dikbud Bawabau Senin 19 September 2022. Sidang yang dibuka langsung asisten satu setda Kota Bawabau MZ Tamsir Tamim mewakili wali kota itu menetapkan delapan bangunan menjadi cagar budaya Kota Bawabau meliputi Benteng Badia, Benteng Sorawalio I, Benteng Sorawalio II, dan Masjid Kuba. Kemudian Zawiyah, Masjid Sorawalio, Kantor Asisten Residen atau Ex-Kantor Kotif, dan Kantor Asisten Residen Ex-Rujab Bupati Buton. Asisten satu setda Bawabau MZ Tamsir Tamim mengatakan sidang tersebut mendapat respon positif wali kota karena pertama kali digelar Dikbud Bawabau dalam menetapkan cagar budaya. Dan hari ini saya kira ada delapan cagar budaya yang sudah akan disidangkan dan mungkin akan disuruhkan ke pusat untuk ditetapkan. Saya kira ini sangat-sangat respon untuk kegiatan itu. Tamsir juga mengatakan sidang penetapan cagar budaya tersebut sangat sejalan dengan visi misi wali kota yakni mewujudkan Bawabau sebagai kota yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Di tempat yang sama, Kepala Dikbud Bawabau, Laude Aswad menambahkan penetapan cagar budaya tersebut telah melalui proses telah cukup panjang oleh tim ahli yang terdiri dari berbagai latar belakang diantaranya arkeolog dan sejarawan. Awalnya kata Aswad, ada ratusan cagar budaya didaftarkan, namun setelah ditelah oleh tim ahli dengan mengacu pemenuhan kriteria cagar budaya, hasilnya baru delapan bangunan memenuhi syarat ditetapkan sebagai cagar budaya. Jadi ada dua, jadi ada tim pendaftar, jadi tim pendaftar kemudian disampaikan kepada tim ahli untuk didapkan. Tentu tim ahli sudah melalui sidang, melalui rapat panjang ini, karena tentu bicara kriteria, bicara pemenuhan. Karena tidak bisa juga kita langsung menyimpulkan bahwa ini cagar budaya, harus mengacu kepada undang-undang tentang cagar budaya. Mantan kepala Bapeda Bawu-Bawu ini mengatakan pasca penetapan delapan cagar budaya itu selanjutnya akan diusulkan ke Kemendik Botristek untuk ditelah kembali. Sebelumnya, Benteng Wolio Kota Bawu-Bawu telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh Kemendik Botristek tahun 2021 lalu. Aswad juga menambahkan delapan cagar budaya tingkat kota Bawu-Bawu yang telah ditetapkan itu akan disosialisasikan kepada camat, lurah, serta RTRW, sehingga diketahui tata cara pelestarian cagar budaya tersebut harus mengacu kepada kaida-kaida perlindungan cagar budaya. Reporter R. 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 Bawu-Bawu, Afriensa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kapton, berita seputar Kepulauan Butor.